Kita berbincang ya sambil OTW kita berbincang tentang sebenarnya apa tugas utama seorang pegiat usaha atau pengusaha Banyak sekali tugas yang harus dilakukan dan dituntaskan oleh seorang pegiat usaha atau pengusaha Di antara yang sangat fundamental adalah pengusaha itu ya tugasnya harus menghasilkan keuntungan gitu Menciptakan keuntungan dan keuntungan atau profit dari bisnis itu ditopang oleh dua hal Yang pertama adalah oleh omset atau sales Yang kedua oleh operasional Maksudnya apa? Oke kita bahas Sebelum kita dapat keuntungan maka pertama-tama kita harus menciptakan penjualan Dan penjualan ini nanti akan berujung pada pendapatan atau omset gitu Nah dari omset ini nanti kita akan hitung berapa profitnya Dan itu ditentukan oleh yang namanya biaya atau cost bisnis Maka tugas pengusaha agar bisnisnya profit itu Sekali lagi pertama ciptakan penjualan atau omset Dan kemudian kurangi beban biaya bisnis Bagaimana cara menciptakan omset? Nah ini pengusaha ya gak harus bisa gitu ya Gak harus bisa Karena tugas utama menciptakan omset itu ya Sebenarnya di bagian sales and marketing gitu ya Marketing yang berupaya mendapatkan banyak traffic Mendapatkan banyak peminat orang-orang yang berkunjung ke tempat bisnis kita Baik itu offline ataupun online Artinya menggenerate lead calon pembeli Nah nanti oleh orang sales Orang-orang yang sudah datang itu Bagaimana caranya agar konversi Closing gitu Jadi tugasnya marketing itu Menarik banyak traffic Baik offline ataupun online Setelah traffic datang Ke toko kita Ke lapak kita Toko online kita Maka tugasnya si sales ini Orang sales inilah yang Harus menciptakan penjualan Itu Jadi rumusnya ya Pegiat usaha atau pengusaha itu ya Sebenarnya sih Enggak harus bisa Tapi harus pintar Pintar Mempengarjakan orang-orang yang bisa Begitu Maka nanti digenjat Orang marketing digenjat Pokoknya orang marketing harus menciptakan penjualan Sekian bisnis per bulannya Menciptakan revenue Sekian ratus sekian miliar per bulannya Itu orang itu pengusaha Biarlah nanti bagian marketing dan sales yang bekerja Kemudian yang kedua adalah Meminimalisir Mengurangi Beban biaya bisnis Ini yang nanti akan berpengaruh pada profit Gitu ya Jadi Kalau seorang Pegiat usaha itu pandai Mengurangi beban biaya bisnis Operasional dikurangi Kemudian diperhemat Produksi juga demikian Bahan-bahan Dan sebagainya Seluruh biaya operasional Termasuk biaya bahan Kalau produksi Itu dikurangi Maka nanti akan berujung pada profit Profitnya akan meningkat Ibarat ginilah Misal Orang sales Berhasil Menciptakan revenue Seratus juta Misal Per hari Nah Modal Baik yang pokok Ataupun yang tidak pokok Itu misalnya 60 juta Berarti berapa Gross profitnya 40 juta Nah gitu ya Jadi sales Penjualan Dikurangi modal Itu Apa namanya Profit Gross profit Nah Bagaimana caranya Ya Uang yang 100 juta ini Profitnya Tidak 40 juta Tapi di atas 40 juta Misalnya 45 atau 50 juta Apa tugasnya? Tugasnya adalah Kurangi Biaya-biaya Yang tidak diperlukan Kurangi operasional Yang Apa Menghamburkan Hematisasi Begitu intinya Kalau Biaya bisnisnya Bisa dihemat Misalnya Yang tadinya HPP Itu 60 juta Nah Sekarang setelah Ada penghematan Berhasil dipres Menjadi misalnya 50 juta Berarti Nanti Profit Yang 40 ini Kemudian naik Menjadi 50 Karena ada Marjin Selisih Hasil dari penghematan Oleh karena itu Nah Kalau seorang Pegiat usaha Seorang pengusaha Ingin usahanya profit Di antara Tugasnya adalah Efektivitaskan Dan efisienkan Dalam kurung Hemat Biaya operasional Usaha Atau bisnisnya Itu Kawan-kawan Ya Tugas utama pengusaha Ciptakan Penghasilan Ciptakan Keuntungan Profit Pertama Dengan Menciptakan Apa Omset Revenue Kedua Dengan Menghemat Biaya-biaya Operasional Bisnis Maka Dengan Dua hal tersebut Seorang pengusaha Itu Bisa Mendapatkan Profit Yang Meningkat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.